Terima kasih telah menonton 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 Namun, sejak memasuki Akademi Beichang Mu Chen belum pernah melihat formasi spiritual itu Dikatakan bahwa formasi konvergensi spiritual tingkat 8 tidak dibuka untuk umum dan tersembunyi di bagian terdalam Akademi Beichang Mungkinkah formasi spiritual tingkat 8 ada di tempat ini? Aura spiritual yang ada di seluruh Akademi Beichang dipasok oleh formasi konvergensi spiritual tingkat 8 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah sumber kehidupan bagi Akademi Beichang dan dapat dianggap sebagai hal terpenting di Akademi Selain keadaan khusus, itu sama sekali tidak akan dibuka Lingsi memulai penjelasannya Mu Chen mendapat sedikit pemahaman Itu sebabnya dia belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar bisa memasuki formasi konvergensi spiritual tingkat 8 Tempat ini adalah, kata Mu Chen sambil menatap Lingsi dengan ragu Karena formasi konvergensi spiritual tingkat 8 tidak terbuka untuk umum Mengapa Lingsi menjelaskan semua ini kepadanya? Memang, formasi konvergensi spiritual tingkat 8 tidak dibuka untuk umum Namun, aku bisa menggunakan beberapa metode untuk mencuri sebagian aura spiritual dari dalamnya Jawab Lingsi sambil tersenyum manis Mencuri beberapa? Sekarang mata Mu Chen terbuka lebar Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Setelah tinggal di Akademi Beichang begitu lama Satu-satunya hal yang membuatku tertarik adalah formasi konvergensi spiritual tingkat 8 itu Setelah meneliti selama beberapa waktu Meskipun aku tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya Aku dapat merasakan dan mengubah beberapa prinsip dan fungsinya Oleh karena itu, mencuri aura spiritual darinya tidak dianggap terlalu sulit bagiku Menempatkan tangannya di belakang punggungnya Lingsi memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen Saat dia melakukannya, rambut hitamnya terlepas dari bahunya seperti air terjun Menonjolkan kecantikannya hingga stadium 4 Saat ini, sambil menatap Mu Chen dengan matanya yang indah Senyum manis muncul di wajahnya Dengan cara ini, kamu tidak akan menolak ini, kan? Melihat ke arah langit, dia melihat pola bercahaya yang sangat rumit Yang terbuat dari benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya Tingkat kerumitan yang ada bahkan menyebabkan matanya berputar-putar Detik berikutnya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya Keterkejutan dan keheranan memenuhi hatinya Dengan pencapaiannya di bidang formasi spiritual Dia belum dapat sepenuhnya melihat perputaran formasi spiritual ini Seberapa kuat dan rumitnya formasi spiritual ini? Memang benar, Ling Xi tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster formasi spiritual Mengenai pencapaian formasi spiritual Dia memiliki perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan dirinya Tentu saja aku tidak ragu dengan metode ini Kata Mu Chen sambil mengusap pelipisnya Terlepas dari kepadatan dan kekuatan energi spiritual Itu hanyalah faktor eksternal Namun, jika dia mampu menyerap dan memurnikannya Dia akan sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri Mari kita coba hari ini Kamu akan memasukinya dan mulai berkultivasi Sementara aku akan mengaktifkan formasi spiritual Setelah membuat lubang pada formasi spiritual tingkat 8 Aku akan menyedot beberapa aura spiritual dari sana Dengan sedikit menganggupkan kepalanya Ling Xi mengalihkan pandangan indahnya ke arah Mu Chen sambil berkata Namun, apakah kamu dapat menerobos ketongtian Atau tidak di waktu yang tersisa itu tergantung pada kerja kerasmu Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak Ling Xi Menganggup-anggup, mata Mu Chen dipenuhi dengan ketegasan Jika dia bahkan tidak bisa memaksa menerobos ketongtian Bagaimana dia bisa mengatakan kepada Luoli Bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi Mengatasi semua rintangan dan melindunginya dengan sekuat tenaga Mari kita mulai Tidak terus menunda-nunda lagi, Ling Xi mengulurkan tangannya Mengaktifkan segel tangannya, seberkas cahaya melesat dari dalam Bergegas menuju benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya Saat suara gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di cakrawala Sinar cemerlang yang menyilaukan muncul dari benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya Detik berikutnya, benang-benang bercahaya itu menyatu Berubah menjadi pusaran bercahaya di langit Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen melesat lurus ke arah puncak gunung yang terletak di bawah pusaran sebelum mengambil posisi duduk Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, pusaran yang bersinar itu mulai berputar dengan cepat Energi spiritual tak terbatas yang tampak indah muncul di dalam pusaran, mengalir deras seperti tsunami Fluktuasi aura spiritual nusantara menutupi seluruh puncak gunung, menyelimuti seluruh tubuh Mu Chen Melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya, Ling Xi menganggup puas Membalikan wajah manisnya, dia melirik kekejauhan dengan waspada Setelah tidak merasakan apapun dari sana, dia dengan anggun berbalik dan pergi Di puncak gunung di kejauhan, dekan Tai Chang dan sesepuh lainnya hanya bisa tertawa getir saat mereka mengamati keributan yang terjadi di pandangan mereka Ling Xi ini sebenarnya mampu menyedot sebagian aura spiritual dari dalam formasi spiritual tingkat delapan itu, kata kepala Allah hukuman Mo Yu dengan kaget Formasi spiritual tingkat delapan ini adalah sumber kehidupan Akademi Bei Chang mereka Selama mendirikan Akademi ini, Tuan Bei Ming telah merogoh kocek yang dalam untuk merekrut pengaruh yang sangat kuat dan misterius dari dunia seribu besar untuk menciptakannya Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa formasi spiritual dengan tingkat seperti itu bisa dirobek oleh Ling Xi Tidak apa-apa Dekan Tai Chang berkata sambil tertawa kecil Tidak peduli bahwa perhatian Ling Xi tertuju pada formasi spiritual tingkat delapan, dekan Tai Chang menatap pilar energi spiritual yang bersinar yang mengalir seperti air terjun dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya Selanjutnya, biar aku lihat sendiri, tepatnya, apakah Mu Chen mampu mengandalkannya sendiri untuk bisa menerobos dalam setengah bulan terakhir ini Gumamnya Jika Mu Chen benar-benar mampu mencapai hal itu, maka Akademi Bei Chang benar-benar menghasilkan bocah nakal yang mengerikan Keributan yang disebabkan oleh Ling Xi tidaklah kecil Karena pilar energi spiritual bercahaya yang turun dari langit muncul sangat mencolok di seluruh Akademi Bei Chang Oleh karena itu, dalam beberapa kurun waktu berikutnya, cukup banyak siswa yang memperhatikan fenomena aneh tersebut sehingga menimbulkan keterkejutan dan keheranan yang tak terhindarkan dalam diri para siswa Namun, keterkejutan dan keheranan mereka tidak berlangsung lama, karena alasan dibalik masalah ini perlahan-lahan muncul ke permukaan Mu Chen sebenarnya ingin mengandalkan itu untuk menerobos ketomtian? Orang itu benar-benar di luar nuru ul Siswa yang tak terhitung jumlahnya berseru keheranan ketika mereka mendengar berita itu Mu Chen baru tiba di Akademi Bei Chang setahun yang lalu Namun, kemajuannya cukup membuat para siswa senior merasa minder dengan kemajuannya sendiri Tapi, mengapa juga harus membandingkannya dengan manusia abnormal? Di puncak gunung di Akademi Bei Chang, Li Suantong sedang menatap pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan Setelah beberapa lama, emosi rumit melintas di wajah tampan Li Suantong Pemuda yang dia ragukan dan pertanyakan pada awalnya telah berkembang begitu pesat, bahkan melebihi dirinya sekarang Semua ini membuktikan ketajaman dan keakuratan penglihatan gadis itu Tidak peduli betapa luar biasa dia, bahkan setelah semua orang meragukan dan mempertanyakan pilihannya untuk menyukai orang itu Dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya Haha, sepertinya kita akan segera disusul Suara tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya Berbalik, Li Suantong melihat Shen Changsheng duduk di tebing besar di belakang punggungnya Dari segi penampilan, Shen Changsheng mungkin tidak seganteng Li Suantong dan tidak setampan Muo Chen Namun, dia memiliki pesonanya sendiri Shen Changsheng memiliki prestise dan popularitas yang sangat kuat di Akademi Beichang Bahkan dengan kekaguman dan ketenaran Muo Chen yang kuat di seluruh Akademi karena dia mengalahkan Molongzi Itu tidak mampu menekan prestise pemegang peringkat surgawi Li Suantong dengan samar berbicara, ada apa? Apakah pemegang peringkat surgawi dari Akademi Beichang merasa putus asa? Itu tidak seperti dirimu saja Muo Chen benar-benar orang yang sangat tangguh Melihat pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan Shen Changsheng menjawab, sejak berdirinya Akademi Beichang sampai sekarang Orang-orang yang mampu mencapai prestasi seperti itu dalam tahun pertama memasuki Akademi tidak melebihi jumlah jari kita Setelah dipikir-pikir, orang terbaru sepertinya ada 100 tahun yang lalu Aku masih ingat namanya, Kim Santian Selama kompetisi Akademi Besar tahun itu, banyak sekali jenius dari berbagai Akademi Besar yang dihantui dirinya Bahkan putra ilahi dari Akademi Shengling pada tahun itu telah menderita kekalahan di tangannya Di bawah tombaknya, dia menyapu siapapun yang menghalangi jalannya Waktu itu bisa dianggap sebagai momen paling membanggakan dalam 100 tahun terakhir di Akademi Beichang Senior Kin Santian, ya Li Suantong berkata dengan suara lembut Aku pernah mendengar bahwa dia adalah seorang penguasa wilayah di dunia seribu besar Yang memiliki kekuatan yang melampaui surga Fanatisme samar-samar terlihat di mata Shen Chang Sheng saat dia berbicara sambil tersenyum Dia adalah idolaku, saat aku masuk Akademi Beichang, aku sudah mengatakan bahwa aku ingin seperti dirinya Oleh karena itu, memandang ke arah Li Suantong, seringai muncul dari mulut Shen Chang Sheng Sementara tatapan angkuh muncul dari matanya Aku akan mengajukan proposal kepada dekan agar aku dapat memasuki pintu kedalaman utara untuk berlatih dan berkultivasi Kejutan samar segera mengguncang hati Li Suantong Melihat ke arah Shen Chang Sheng, dia berbicara, pintu kedalaman utara Bukankah itu tempat yang membuat siswa menjadi gila karena tidak mampu menangani tekanannya? Tempat itu bisa dianggap sebagai tempat menakutkan yang akan menyebabkan wajah orang-orang di Akademi Beichang berubah ketika disebutkan Tahun itu, ada siswa berprestasi yang masuk Namun, pada akhirnya, karena tidak mampu menangani tekanan di tempat itu, dia mengalami kerusakan mental Sehingga Akademi Beichang menutupnya Setelah kejadian itu, Akademi Beichang jarang membukanya Sekarang, Shen Chang Sheng sebenarnya ingin masuk ke sana untuk berlatih dan berkultivasi? Sambil tersenyum, Shen Chang Sheng terus berbicara Jika aku takut dengan hal seperti itu, bagaimana aku bisa melampaui senior Kin Santian? Li Suantong, aku ingin sekali berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Besar Dan bersaing dengan para jenius luar biasa dari berbagai Akademi lainnya Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan melanjutkan untuk mengejar cintamu yang mustahil itu dan menunggu Mu Chen menyusulmu? Seketika, Li Suantong terdiam Setelah beberapa saat, sambil meminjit pelipis matanya Dia melihat ke arah pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan Sementara tatapan di matanya perlahan menjadi angker Pintu kedalaman utara? Boleh juga Aku juga ingin melihat betapa menakutkannya tempat itu Kamu saja berani memasuki tempat itu, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Kamu masih belum memiliki kemampuan untuk membuatku menjadi top 2 yang abadi Shen Chang Sheng Terlebih lagi, bagaimana aku bisa membiarkan Mu Chen mengikuti kompetisi Akademi Besar sendirian? Haha Kata-kata yang bagus Berdiri, Shen Chang Sheng tertawa heroik Saat kita meninggalkan pintu kedalaman utara Mari kita hajar bocah nakal itu, Mu Chen Meskipun dia telah menyelamatkan kita Kita harus memberitahu dia bahwa melampaui senior bukanlah tugas yang mudah Haha Energi spiritual yang sangat terang dan cemerlang tampak seperti pilar yang menopang langit Menembus awan dari kedalaman gunung Ketika terhubung dengan pusaran raksasa, energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi awan kabut tebal Mengaburkan pandangan semua orang tentang pemandangan yang ada di sana Setiap hari, akan ada banyak siswa yang melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu di mata mereka Sepuluh hari terakhir ini, kesepakatan antara Mu Chen dan dekantai Chang telah menyebar ke seluruh Akademi Beichang Semua orang tahu bahwa begitu Mu Chen berhasil menembus level Tongtian dalam bulan ini Dia mungkin diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembukaan Gunung Shengling di benua Beichang Bahkan, mayoritas siswa mendukung keinginan Mu Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi Gunung Shengling ini Tentu saja, ada sebagian kecil orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang meragukan sikap Mu Chen yang terlalu ceroboh Lagi pula, bahkan jika dia berhasil menembus level Tongtian Dibandingkan dengan para elit di puncak generasi muda di benua Beichang Masih terdapat perbedaan yang cukup besar Para elit itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Molong Xi Di bawah antisipasi ini, tiga hari lagi pun telah berlalu Dari satu bulan yang telah ditetapkan, kini tersisa dua hari lagi Xin meloncat ke daerah siswa baru Akademi Beichang Lapangan umum yang luas ini adalah tempat pelatihan bagi anggota asosiasi Luoshen Namun, saat ini, tempat tersebut penuh dengan orang Dan sebagian besar tidak memiliki minat untuk berlatih Sebaliknya, mereka hanya menatap ke arah di mana pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di langit Selama dua hari terakhir dalam satu bulan Masih belum ada satupun gerakan yang terdeteksi dari Mu Chen Tanpa ada tanda-tanda terobosan apapun darinya Luoli, ini tinggal dua hari lagi loh, akankah Mu Chen berhasil? Di tengah lapangan umum, Ye Qingling memandang ke arah gadis muda berpakaian hitam Yang selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya Akhirnya, karena tidak mampu menahannya Tangannya yang seperti batu giyok mengepal tak terkendali saat dia bertanya Dengan senyum tipis, Luoli menjawab, sama saja apakah dia berhasil atau tidak Kultifasi itu tidak dapat dipaksakan dan ditargetkan Memang benar, Luoli merasa tidak puas terhadap kesepakatan satu bulan yang diberikan dekan Tai Chang kepada Mu Chen Kebimbangan yang dialami Mu Chen sebelumnya adalah karena dia dipaksa hingga menjadi sedikit cemas dan terburu-buru Hal itu telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi tidak stabil Yang hampir menyebabkan tekanan pada ranah mentalnya Meskipun Luoli tahu bahwa kondisi mental Mu Chen lebih kokoh dan stabil setelah mengalami masalah ini Dia hanyalah seorang gadis muda di usia remaja Oleh karena itu, keadaan emosinya masih seperti seorang gadis yang berusaha melindungi orang yang dicintainya Namun, orang lain tidak berpikir seperti itu Jawab Ye Kingling dengan nada tak berdaya Latihan dan kultifasi adalah urusan pribadi Seseorang seharusnya tidak perlu memedulikan persepsi orang lain, kata Luoli sambil tersenyum tipis Lagipula, bukankah masih ada waktu dua hari lagi? Sebelum ending terjadi, seseorang tidak boleh membuat keputusan terburu-buru Hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Ye Kingling sambil menghela nafas lembut Di bawah perhatian masa di Akademi Beichang, waktu perlahan berlalu Semua orang merasa seolah-olah suasana di Akademi Beichang telah berubah menjadi agar menyesakan Sesuai jadwal, hari terakhir tiba di bawah antisipasi semua orang Saat sinar matahari yang terik menyinari cakrawala, sinar matahari yang lembut menyinari setiap sudut Akademi Beichang Saat ini, sebagian besar siswa di seluruh Akademi tampaknya telah menghentikan pelatihan dan kultifasi mereka Di puncak gunung yang sunyi dan terpencil, Lingsi duduk di teras depan rumah bambunya Tangannya yang seperti batu giyok menopang pipinya, sementara rambut hitamnya berserakan Matanya yang indah terfokus pada pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan Duduk di samping Lingsi adalah suner, yang kuncir kudanya bergoyang-goyang Ekspresi khawatir terlihat di wajah munggilnya saat dia bertanya Akankah kakak Muchen berhasil, kak Lingsi? Dengan lembut mengusap wajah kecilnya, Lingsi tersenyum tipis Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, aku juga tidak tahu Saat mata hitam suner terbuka lebar, dia menatap terik matahari yang perlahan turun dari cakrawala Tangan kecilnya bersatu, berdoa agar matahari terbang melambat Siapa tahu bisa, ya kan? Hehehe Saat banyak siswa memandang ke arah matahari yang mulai terbenam di cakrawala Desahan lembut terdengar di hati mereka Sepertinya Akademi Beichang mereka belum bisa berpartisipasi Dalam acara paling penting bagi para elit di puncak generasi muda benua Beichang Wuff Di Nusantara yang tampak gelap, suara desahan orang terdengar Siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat bahu mereka dengan sedikit kecewa Sebelum bersiap pulang untuk mandi Juuur Namun, pada saat ini, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema di Nusantara Gelombang energi spiritual raksasa tampak melonjak dan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang Eng-e-es Banyak orang dengan marah mengangkat kepala mereka Melihat ke arah kedalaman pegunungan dengan keterkejutan di mata mereka Fluktuasi yang hebat dan intens secara tak terduga muncul dari pilar energi spiritual raksasa yang bersinar Ada pergerakan bro? Suara sorak-sorai yang menakjubkan muncul di daerah siswa baru saat ekspresi emosional memenuhi wajah para anggota asosiasi Luo Shen Mengangkat mata indahnya, Luo Li diam-diam melihat ke arah pilar yang bersinar Di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat saat ini muncul ke permukaan Di puncak gunung, keterkejutan terlihat di mata Shen Changsheng dan Li Suantong saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka Di pulau kecil di tepi danau, dua saudara perempuan, Su Suan dan Su Ling'er, berdiri dengan tenang Fluktuasi muncul di mata indah mereka saat mereka melihat pilar energi spiritual bercahaya yang berfluktuasi di kejauhan Saat gelombang energi spiritual yang mengamuk sangat dahsyat, suara gemuruh yang jelas tiba-tiba memenuhi langit Mirip dengan auman harimau dan auman naga, suara itu terdengar tiba-tiba dari kedalaman gunung Jelegir Pilar energi spiritual yang bersinar meledak, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit Di dalam segudang titik bercahaya, segumpal cahaya sepanjang satu kaki muncul ke permukaan dan ada sosok yang memancarkan cahaya cemerlang duduk di dalamnya Sosok itu menyala, tampak identik dengan Muuchen Jelas sekali, itu adalah rohnya Pada saat ini, roh yang duduk itu mulai membuka matanya secara perlahan Perasaan mendalam yang mirip dengan langit berbintang muncul di sepasang matanya Mengangkat tangan kecilnya, ia membuka mulutnya Pada saat ini, titik-titik energi spiritual bercahaya yang menutupi langit mulai mengalir bersama Sebelum akhirnya disedot hingga bersih oleh roh kecil itu Sinar kecemerlangan yang memancar di sekitar roh semakin bertambah nyata Sementara serpihan kecemerlangan emas bahkan mulai muncul ke permukaan di sekitarnya Saat roh melesat ke langit, itu berubah menjadi seberkas cahaya Saat melihat hal ini, seluruh Akademi Beichang bersorak-sorai Jelas sekali bahwa ketika roh seseorang dapat meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di langit Itu adalah Tong Tian Jelas, Muuchen telah benar-benar menerobos ke ranah terakhir dari San Tian Si Level Tong Tian Terima kasih telah menonton